Saya, Jeng Rudun, maskot rumah dunia, rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Nah, hari ini tim Sabah Reliterasi bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sedang berada di SMP Negeri Satu Sumpet. Aku katek, Cirebon, bersama Duta Baca Indonesia. Membaca itu, menulis itu, menulis itu. Tetapi hari ini, berbahagia sekali kita bersama di sini dalam rekaian Sabah Reliterasi 2022. Minta Baca Indonesia, ini kita terhutangkan kepada Minta Baca Indonesia, Pak Bulatom. Dan tentu ini bagian yang tampaknya satu sobatnya, karena Kabupaten Cirebon di diri sebagai salah satu dari segi yang banyak tulis Sabah Reliterasi di Jawa, Sampai, dan SMP. Tapi di bulan akhir, ini perjalanan panjang, sebuah misi yang boleh dibilang misi yang sangat membantu pemerintah. Karena generasi Baca Indonesia terlibat seksis dan Amerika sangat pedang. Dan harganya semua adalah generasi yang memungkinkan itu semua berubah dengan sebuah harapan kita. Semua harapan kita bisa berubahnya kalau memang kita punya keinginan untuk berubahnya. Sebuah hari ini, kita tulis bahwa PKI 2021 kemarin. Belumnya, sekarang saya di Bandung tanpa bertemu sama sekali. Jadi, Mas Komunis 21, saya ingin 21. Mas Komunis 22, saya masih ingin titus para layas seperti itu. Begitu di edit. Terusnya, saya di layout juga tanpa kita bertemu dengan yang layout itu tanpa letak. Terus, saya di covernya juga dikit tanpa kita bertemu karena ada PKI. Sudah berhasil ya? Ya, oke, tertutup dari saya. Terima kasih kepada Mbak Tiar yang pertama. Sama mana ya Mbak Tiar? Oh, di belakang. Jadi, datang tertutup dari saya. Oke, jadi Mbak Tiar ini dengan Pak Ate, koordinasi. Akhirnya, Pak Selenggara, acara di sini. Doakan kami, setelah dari sini kami ke komunitas di Mandis, di Plumbon. Di mana ya Mbak? Di Plumbon. Ya, di Plumbon ya. Setelah itu kami ke Tegal, terus-terus sampai ke Tupang, hingga 2 April di sana. Terima kasih. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiar Andini, yang pustakawan dari Dinas Karasipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon. Hari ini, kita menyeranggarakan safari Duta Baca Indonesia yang bertempat di SMP Satu Sumber dan di Desa Gombang. Acaranya luar biasa, ansusias, anak-anak siswa-siswa hebat semua, punya potensi. Kami, atas nama pemerintah Dinas Kabupaten Cirebon, mengucapkan terima kasih kepada pihak Duta Baca Indonesia. Semoga untuk langkah selanjutnya, acara selanjutnya diberikan kemudahan, kesehatan, lancar, sampai kembali ke tempat. Terima kasih. Dan kalau tersedia bukunya, sekarang bisa lewat internet. Ada e-book, ada e-library, ini juga bisa perbuangan pilihan untuk membaca. Jadi persoalan sekarang bagaimana dengan bacaannya itu sendiri? Kualitas bacaannya, konten-kontennya, apakah sesuai dengan umur dari anak-anak yang membacanya? Dan kita tentu harus mengawasi, seperti orang tua, harus juga mengawasi dan protek anak-anak agar tidak membaca yang bacaannya tidak tersuai dengan umum. Umumnya, kita baca itu tidak bisa instan, ya. Ada sebuah proses, dan proses itu dibangun oleh komunitas.